hmmm merasa pesku hmmm ini hasilnya wah super mantap sekali mantap sekali crispy nya panjang bosku ini lagi kripo bosku crispy oke geng lur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah pada kesempatan video kali ini nah ini bang simpal mau bikin ceker dibikin crispy bosku ya nah ini ceker ayam kita bikin crispy bosku ya buat kemarin yang request mohon gue silahkan disimak betul-betul bosku ya dan ditonton sampai selesai oke jangan lupa dibantu di like dan juga di share oke langsung saja kita bumbuin ya kita marinasi dulu ya kita marinasi habis marinasi kita tunggu kita proses untuk penampungannya oke check it out langsung saja ya nah dan ini untuk cekernya ya ceker ayamnya seperti ini sudah dipotong sudah dicuci bersih dan dipotong seperti ini ya nah biar bumbunya meresap tuh seperti ini bosku ya dibelah dibesat-besat seperti ini jadinya seperti ini nah ini bosku ya ya langsung saja kita marinasi ya kita siapkan untuk bumbunya ada bawang putih yang sudah dihaluskan ini secukupnya saja bosku ya nah ini untuk cekernya 1 kilo bosku nah ini bawang putih yang sudah dihaluskan 2 siung bosku ya 2 siung setengah sendok makan garam halus nah setengah sendok makan ada kaldu ayam ya setengah sendok makan nah ini setengah bungkus lada bubuk nah lada bubuknya seperti ini bosku nah ini ya setengah bungkus terus ketumbar secukupnya ketumbar bubuk secukupnya dan dikasih micin ya penyedap rasa secukupnya ini penguat rasa bosku micin itu penguat rasa ya nah oke langsung saja kita kasih air 200 ml ya 200 ml kita larutkan nah diusahakan ini benar-benar larut ya ini marinasi basah itu seperti ini bosku ya nah jadi dilarutkan sampai benar-benar larut biar bumbunya itu tercampur nah ini ya kalau sudah larut sudah tercampur semua kita siramkan kecekernya kecekernya usahakan merata ya nah terus lalu nanti kita diamkan selama 1 jam biar bumbunya itu semakin meresap ya didiamkan selama kurang lebih 1 jam oke kita tunggu dulu kita marinasi oke sekarang kita siapkan untuk tepungnya nah ini kita memakai tepung yang berperutin tinggi ya cakra kembar tanpa dikasih bumbu yang di bumbunya hanya di cekernya saja ya terus telupannya juga airnya putih biasa air putih biasa air murni bosku ya nah ini tanpa dicampur tanpa dikasih apa-apa cukup air putih biasa ini untuk tepungnya juga tanpa dikasih bumbu oke langsung saja kita proses penumpungan yang pertama kita masukkan untuk cekernya nah kita setengah dulu setengah-tengah dulu ya tadi sektilo jadi setengah kilo bosku nah seperti ini taruhnya ya buat yang request kemarin ditonton sampai selesai dan jangan lupa dibantu di share ya dan juga di like dan yang belum subscribe mohon gue silahkan ya di subscribe bosku ya pasipal itu biar lebih semangat lagi bikin video-video yang bermanfaat lagi buat telur semua ya kasih semangat ya biar pasipal lebih semangat lagi oke sekarang kita proses penumpungan yang pertama kita aduk terus pengadukan yang pertama nah ini sama ya di remas biar tepungnya nempel di cekernya biar bumbunya ceker itu bisa meresap di tepungnya nah tepungnya ini tanpa dikasih bumbu maupun dikasih bumbu juga bisa bosku ya kalau pun mau dikasih bumbu tepungnya bisa dikasih bumbu menurut seleranya masing-masing bisa kalau pasipal itu tanpa dikasih bumbu aja sudah cukup nah makanya ditonton sampai selesai bosku ya oke nah diremas pelan-pelan diusahakan jangan sampai menglumpal nah kalau sudah dirasa sudah nempel seperti ini nah ini kita lihat nah itu ya nah itu baru kita celupkan ke air putih biasa nah ini bosku diketekan ini bisa juga untuk jualan bosku ya atau bisa buat cemilan di rumah buat keluarga wah bisa juga untuk jualan nah habis penepungan diusahakan diayak ya tepungnya diayak biar halus kita ayak dulu nah ini kita rendam usahakan terendam air semua nah sambil kita nunggu ayak sambil nunggu ayam direndam kita ayak tepungnya biar tepungnya halus nah oke ya tepungnya ini sudah halus kita cek untuk minyaknya minyaknya ini kita cek sudah panas atau belum saya akan benar-benar panas nah itu tandanya sudah panas bosku ya ditaburi tepung langsung naik nah itu baru kita angkat cekernya kita angkat ditiriskan nah tiriskan ya pokoknya diusahakan benar-benar tiris biar rontokan itu tidak banyak goreng ayam maupun semua ya itu ditiriskan biar tiris dan rontokan itu tidak banyak nah sekarang kita proses penampungan yang kedua diperhatikan bosku ya pokoknya yang nonton dari awal sampai selesai itu pasti bisa bosku karena caranya bang sipal itu sangat mudah ya sangat mudah dan mudah dipahami jadi kalau nonton jangan di skip biar bisa bosku nah kita disini belajar bareng ya belajar bareng sukses bareng-bareng nah diusahakan jangan sampai menggumpal diaduk sambil diremas jangan sampai menggumpal ya nanti kalau menggumpal jadinya bantat bosku bantat dan nanti keras oke kalau sudah sekarang kita cek hasilnya wow ini bosku ya ceker ayam pun juga bisa dibikin rispi bosku nah dah lah itu nah ya oke langsung saja digoreng mantap sekali wow super duper ribu ini ini keraspinah wow cekar crispy bosku wah nah ini bosku mantap sekali mantap sekali crispnya panjang bosku loh ya ini lagi kerepo kerepo bosku crispy ya sudah kita tunggu nanti kalau sudah agak kecoklatan itu baru dikecilkan untuk apinya ya nah apinya pakai api sedang biar matanya bisa merata oke nah oke ya sekarang kita cek kita lihat untuk hasilnya bosku ini hasilnya super ini jangan lupa ya pakai api sedang pakainya api sedang biar matangnya merata biar sampai ke dalam renyah bosku ya biar empuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini ya kalau sudah ngapung ke atas tandanya sudah matang bosku nah kita angkat ini bukan selamat top sekali nah oke yang lor ya dan ini untuk hasilnya wah ini cekernya bosku ceker crispy bosku gak tebal di tepung wah mantap sekali nah ini kan kalau dijual ya harganya 2000 bosku segini segini 2000 ya kalau untuk jualan bisa juga wah mantap ini kerenyesnya sekarang kita coba ya kita icipin ya nah ini merasa bosku namun gue silahkan bisa dicoba ya bisa dicoba nah oke cukup sekian dulu untuk videonya semoga ini bermanfaat dan bisa membantu buat yang mau bikin ceker crispy bisa juga untuk jualan bosku nah oke ya bila ada kata yang salah bang si pam minta maaf yang sebesar-besarnya dan tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju kita bahagia salam sehat salam sukses salam seduluran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati